Makanya berani untuk tabayun Loh ini lho ulama gentleman Jangan hanya diam aja Ketika umat ini kata Kian Artip ini Merasa kebingungan di bawah Antara yang hak dan yang batil Antara yang bayin dan yang bohong Ini perlu dijawab Siapa yang tergugat Ngomong-ngom Kamu gak bisu Kamu gak bodoh Ngomong Bicara Bukankah engkau dijadikan ketua Orang sedunia Ngurusi masalah Nusantara Saja juga tidak bercus Berarti kamu Bukan dah Nusantara Ada lagi yang mengatakan Habib Rizik itu gurunya NU Habib Taufik gurunya NU Ini perlu diperjelas Sebelum Nahdlatul Ulama berdiri Konflik Nasab itu sudah ada Jadi gak mungkin Keturunannya Mereka mayoritas yang menjadi Pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama Ini tidak disampaikan Oleh siapa Gak tahu memang PBNU Apa karena memang PBNU tidak tahu Atau tidak tahu menahu Atau memang tidak mau tahu Kita jelaskan dulu Mu'asis Nahdlatul Ulama itu bukan hanya tiga orang itu Kemudian embryonya Nahdlatul Ulama Itu bukan Bahasim yang buat Jadi kalau ibarat ada embryonya Dan ini bukan ibarat tapi memang ada embryonya NU itu Apa embryonya Taswirul Afkar Sebelum Taswirul Afkar Itu ada namanya SDI Serikat Dagang Islam Yang didirikan siapa Yang didirikan siapa Hos Cokro Aminoto bersama Mbah Wahab Hasbullah Pada saat itu Mbah Hasim Gak terkenal Gak dikenal itu pada saat itu Kemudian Bergulir lagi Bergulir lagi Adanya Taswirul Afkar Taswirul Afkar tidak mampu Untuk membendung Betapa daxiatnya pada saat itu Globalisasi yang dibawa oleh VOC Kemudian Dibentuklah Nahdlatul Waton Ketika Ketika Nahdlatul Waton Nah ketika Nahdlatul Waton Itu dibentuk Baru Mbah Hasim Asyari dipanggil oleh Mbah Kahar Ini Mbah Kahar Juga seorang donatur Pemilik dana Yang disumbangkan untuk mendirikan Nahdlatul Ula Ulama Nah Mbah Hasim Asyari Kapan Mbah Hasim Asyari ini Mulai dikenal Di seantero Serikat Dagang Ampel Maupun Serikat Dagang Islam Yang dibawa oleh para Ulama-ulama Di Surabaya Ketika beliau Diminta oleh Mbah Kahar Untuk menjadi guru besar Di Madrasah Nahdlatul Waton Kemudian ada di NU Online Bahwasannya katanya Mbah Hasim Asyari itu Meminta restu Kepada Habib Hasim Kan begitu Itu di NU Online Di situs Yang 90% ini adalah Itu menyuarakan Dari PBNU kan begitu Corongnya lah Tapi kita harus paham Saya yakin Kenapa Sebelum Satu abad Nahdlatul Ulama kemarin Itu Gus Yahya Setakuf Itu sudah kita undang Kita undang Untuk datang ke Ampel Kita pertemukan Dengan beberapa Keturunan dari pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama Sehingga kita beri Kita berikan Pemahaman Bahwasannya Gustur sendiri Belajar NU Itu belajar kepada Kiai Umar Burhan Pertanyaannya kan begini Siapa Kiai Umar Burhan Kan begitu Kiai Umar Burhan itu adalah Putra dari Kiai Burhan Yang menjadi Bendahara Pertama Berdirinya Nahdlatul Ulama Itu satu Yang kedua Langgar Gipo Yang selama ini Yang selama ini Pernah ditugaskan oleh Abu Yagufron Kita untuk mencari Keturunan Kiai Hasan Gipo Jadi ketemulah Dengan Gus Yunus itu kan Ketemu dengan Gus Yunus Nah disana ternyata Ada memang ada sejarah Ada sejarah Bukan pembelokan Tapi ini sejarah ini Tidak komplit Artinya Tidak lengkap Kalau selama ini Yang di framing itu Hanya tiga ulama Mbak Semak Syari Mbak Wahab Dan Mbak Besri Samsuri Ternyata Muasis NU Muasis Muasis NU ini Yang menjadi Struktur Itu ada 32 32 Termasuk Di antaranya Termasuk Di antaranya Itu ada Dari Menantu Sehona Kholil Daramun Toha Ketika itu Daramun Toha Beliau yang Di Wakil Yang mewakili Sehona Kholil Untuk menemui 66 ulama itu 66 ulama Yang akan Soan ke Sehona Ke Sehona Kholil Ternyata Dari 66 itu Ada 313 Ulama Nah ini Tidak disampaikan Bagaimana Bagaimana Tiga ulama ini Bisa Bisa Mendirikan Mendirikan Nahdotul Ulama Sementara Mohon maaf Mbak Wahab Hasbullah Ketika Mendirikan Nahdotul Watton Beliau Pada saat itu Menjadi Menantu Kiai Musuh Kertopaten Menjadi Menantunya Orang Surabaya Kita tahu Jarak-jaraknya Jarak tempu Pada saat itu Kita bisa bayangkan Ini Tahun 1900 Itu Jombang Dengan Surabaya Betapa sulitnya Transportasi Kemudian Bagaimana Mbak Hasim Asari Yang belum dikenal Di kalangan Surabaya Bahkan Manca Negara Mohon maaf Tulisan Ro'is Akbar Itu Itu Bukan Pada Masa Bahasim Hidup Ini Sudah Pernah Kita Sampaikan Kapan Ketika Kita Berbicara Itu Dengan Putul Mbak Wahab Dengan cucunya Mbak Wahab Sendiri Jadi Ro'is Akbar Itu Gelar Yang Diberikan Oleh Mbak Wahab Hasbullah Ketika Mbak Hasim Sudah Tidak Ada Sudah Tidak Ada Kenapa Karena Mbak Hasim Mbak Hasim Asari Tidak Berkenan Tapi Karena Ini Adalah Penghargaan Agar Apa Agar Semua Orang Orang Yang Mengaji Kepada Hadratus Syekh Ini Bisa Memahami Apa Yang Dimaksud Oleh Hadratus Syekh Barang Siapa Yang Membesarkan Merumat Nah En Merumat Nah Datul Ulama Maka Ia Aku Doakan Anak Cucunya Husnul Khotima Kemudian Mbak Hasim Asari Gelar Hadratus Syekh Itu Yang Memberikan Juga Mbak Wahab Hasbullah Lili Bara Begini Mbak Wahab Hasbullah Itu Kemana Mana Yang Keluar Negeri Itu Mbak Wahab Hasbullah Dengan Kiyair Adan Asnawi Termasuk Komite Hijaz Komite Hijaz Ini Bukan Murni Sendiri Dari Bahasim Asari Jadi Komite Hijaz Itu Sebelum NU Ada Komite Hijaz Ini Sudah Dibentuk Oleh Siapa Oleh Amanat Sehnawawi Kepada Santri 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 Santrinya Makanya Makanya Wajar Kalau Sehnawawi Harus Diakui Sebagai Inisiator Inisiator Berdirinya NU Ini Baik itu Melalui Embryo Embryo Tadi Taswirul Afkar Serikat Dagang Ampel Kemudian Nahdot Tujjar Nahdot Tul Waton Kemudian Ada Lagi Jam Iyatul Masajid Takmir Masajid Jam Iyatul Tahlil Kemudian Jam Iyatul Ma'hat Jam Iyatul Pesantren Ini Adalah Embryo Embryo Yang Didirikan Oleh Keluarga Besar Am Ampel Maka Daripada Itu Ada Seseorang Yang Menulis Bahwasannya Yang Memusuhi Saya Di Tanah Jawa Itu Adalah Keturunannya Dari Si Ali Akbar Si Ali Akbar Itu Siapa Cucunya Dari Mbah Ampel Keturunannya Mereka Mayoritas Yang Menjadi Pendiri Pendiri Nahdotul Ulama Ini Tidak Disampaikan Oleh Siapa Enggak Tau Memang PBNU Apa Karena Memang PBNU Tidak Tau Atau Tidak Tau Menahu Atau Memang Tidak Mau Tau Loh Ini Pernah Disampaikan Oleh Siapa Oleh Gus Jadi Inilah Kita Jedah Sejenak Ini Kalau Bicara NU Semangat Kemudian Menjelang Satu Abad Nahdlatul Ulama Disidwarjo Kemarin Itu Dari PBNU Mengutus Salah Satu Anggota Ansor Yang Bernama Jonathan Untuk Datang Kelanggar Gipo Mengklarifikasi Pernyataan Teman-teman Langgar Gipo Karena Teman-teman Langgar Gipo Ini kan Gabungan Dari Masing-masing Duriah Para Pendiri Nahdlatul Ulama Ada Putranya Ada Keturunan Mas Alwi Bin Abdul Ajis Ridwan Abdullah Kemudian Keturunan Dari Mbak Umar Burhan Zuber Gersik Itu Nah Kalau Sejarah NU Kemudian Mbak Hasim Dikatakan Meminta Restu Meminta Restu Meminta Restu Kepada Habib Hasim Ini Kita Kita Nalar Nih Kita Nalar Bahwasanya Embryo Nahdlatul Ulama Mbak Hasim Tidak ikut Mendirikan Sementara NU Ini Berdiri Ini Berdasarkan Kekeluargaan Kekeluargaan Karena Mbak Hasang Gipo Punya Hubungan Family Dengan Mbak Wahab Hasbullah Mbak Wahab Hasbullah Punya Hubungan Family Dengan Mbak Kahar Mbak Kahar Punya hubungan Erat Dengan Mbak Burhan Mbak Burhan Punya hubungan Family Dengan Mbak Zuber Mbak Zuber Punya hubungan Family Jadi Masing-masing Ini Bereratan Satuluran Kenapa Kok bisa Berhasil Kenapa Kok bisa Berhasil Mendirikan Itu Karena Beliau Beliau Tidak Hanya Bicara Tapi Juga Mengeluarkan Dana Mengeluarkan Dana Itu Artinya Apa Ada Yang Mendanai Gak Mungkin Kalau Organisasi Ini Diplot Atau Dimonitori Oleh Orang Luar Kemudian Yang Mendanai Adalah Orang Orang Ribumi Gak Mungkin Jadi KP ini Satuluran Para Pendiri-pendiri Nadatul Ulama Itu Makanya Kalau Ingin Mencari Sejarah NU Yang Asli Bukan Di Jakarta Tapi Di Surabaya Karena Pendiri-pendiri NU Itu Banyak Di Surabaya Nah Ini Ada Lagi Yang Mengatakan Begini NU Hapip Rizik Hapip Rizik Guru NU Hapip Rizik Hapip Rizik Idola NU Hapip Rizik Hapip Rizik Guru NU Ada lagi Yang Mengatakan Hapip Rizik itu gurunya NU Habib Taufik gurunya NU ini perlu diperjelas sebelum nahtotul ulama berdiri konflik nasab itu sudah ada jadi enggak mungkin kalau Mbah Hasim Azari itu kemudian dia dapat berguru kepada Habib Rizik kemudian Kiri Tuhan berguru kepada Habib Taufik enggak mungkin gitu loh ini ini karena jelas ya yang menyebutkan bahwasannya ini adalah gurunya NU ini gurunya NU ini adalah apa jangan sampai ada pembelokan kapan efeknya efeknya itu bukan sekarang tapi nanti 10 20 30 tahun yang akan datang uang NU dengan Robito Alawiyah Robito Alawiyah berdiri ini setelah nahtotul ulama berdiri berdiri berarti sebelum ada Robito Alawiyah belum ada gelar Habib di Surabaya sampai saat ini itu enggak viral Habib yang viral yek wan abang kakak itu yang viral jadi kalau ini dikatakan beliau beliau itu adalah guru nahtotul ulama ini perlu diperjelas dibuktikan coba suruh klarifikasi diklarifikasi ini ngomong depan depan duria duriannya pendiri nahtotul ulama mohon maaf ulama Nusantara ini ulama-ulama Jawa ulama-ulama Madura ulama-ulama Sumatra Kalimantan ini adalah poros dunia siapapun mengakui bahkan baru-baru ini mengakui ada yang mengakui apa bahwasannya orang yang mahir di bidang agama bukan harus orang Arab karena ini adalah beliau adalah mufti dari ilmu yang berada di hijas lu coba siapa sehnawa sehnawawi makanya wajar dan harus dan alhamdulillah kiai satu abad nahtotul ulama kemarin roi suriah PBNU mengakui bahwasannya beliau sehnawawi al-bantani memiliki kiprah dengan berdirinya nahtotul ulama loh ini perjuangan bro kalau sehnawawi tidak diperjuangkan banyak kiai-kiai yang lupa dengan jasanya sehnawawi makanya ada yang memperjuangkan mengangkat sehnawawi ini satu gelombang besar ini sebuah badai besar bagi apa? bagi peradaban keilmuan karena apa? karena sehnawawi ternyata yang berusaha dipadamkan oleh orang-orang tentang ajaran sehnawawi yang menukil dari ulama-ulama-ulama-ulama sebelumnya ini banyak ingin dipadamkan perjuangannya satu perjuangan beliau dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah sehnawawi al-bantani pernah berkunjung ke ampel menemui salah satu keturunan dari bahsunan ampel yang bernama kiai marzuki beliau menanyakan kitab ini 15 tahun sebelum beliau wafat sebelum sehnawawi wafat 15 tahun sebelum sehnawawi wafat beliau menanyakan kepada kiai marzuki kitab ihya ulumuddin yang bertuliskan aksara jawa berarti apa? berarti memang di jawa ini apa yang dikatakan oleh kiai as'ad samsul arifin bahwasanya akidah ahlus sunnah wal jamaah dititipkan oleh rasulullah diperintahkan oleh rasulullah kepada raden ahmad rahmat sunnah sunnah ampel ini benar adanya karena apa? karena sehnawawi menginginkan kitab itu untuk diedukasikan untuk ditarbiahkan di hijas ini loh ihya ulumuddin jaman nyambah sunnah itu masih ada masih ada ini ada yang megang ini jadi NU itu kalau dibilang punya sanat muktabar sanatnya ke ulama nusantara dan waliso waliso sementara dari saudara-saudara saudara-saudara itu mengakui betapa keilmuan ulama nusantara ini sungguh sangat luar biasa luar biasa nah ini kembali lagi kalau tadi minta restu inti minta restunya kapan? dijelaskin dong kemudian buktinya mana? kan begitu oh sementara Mbah Hasim Asyari dalam embryo nahdotul ulama saja tidak ikut mendirikan kok nah kemarin itu ada yang menyatakan bahwasanya Mbah Hasim Asyari yang mendirikan nahdotul tujar nahdotul tujar itu kita tahu apa nahdotul tujar? kebangkitan para pedagang kapan Mbah Hasim Asyari jadi pedagang? nah ini kita kanter kita tunjukkan kepada tim kreatif itu akhirnya apa? karena Mbah Hasim tidak ikut mendirikan nahdotul tujar nahdotul tujar itu yang mendirikan adalah Mbah Yai Hasan Gipo kemudian ada yang mengatakan kiai Hasan Gipo itu bukan kiai itu sodagar ini perlu tabayun lagi siapapun yang mengatakan Mbah Hasan Gipo itu bukan kiai perlu ditabayuni lagi ini kita kadang-kadang kan belajar sejarahnya itu sepotong-sepotong tidak betul-betul mau menggali dan mempublikasikan tidak mau adanya edukasi artinya apa? memberikan pemahaman-pemahaman yang lansam yang berkelanjutan sehingga apa? sehingga kita gampang untuk dipotong di tengah jalan tapi ingat kata Mbah Yai Hluwani apa? jangan sering memotong sejarah orang supaya sejarahmu tidak dipotong tidak dipotong oleh Allah SWT jadi seperti itu ini pentingnya edukasi kalau kita belajar bagaimana keterlibatan dari Pondok Pesantren Sidogiri ternyata ini masih keluarga keluarga dari siapa? keluarga dari siahona kholil karena kakeknya sah satu dari siapa? kiai asror kiai asror dari Syait Sulaiman Syait Sulaiman dari Mbah Sunan Gunung jati maka wajar kalau Abu Yagufron ketika meluruskan Mufar Rokoh NU di Jombang beliau datang ke Sidogiri datang ke Sidogiri ternyata ada trah sama-sama dari keturunan Sunan Gunung jati makanya berani untuk tabayun loh ini loh ulama gentleman jangan hanya diam aja ketika umat ini kata kianartip ini merasa kebingungan di bawah antara yang hak dan yang batil antara yang bayin dan yang bohong ini perlu dijawab siapa yang tergugat ngomong kamu gak bisu kamu gak bodoh ngomong bicara bukankah engkau dijadikan ketua orang sedunia ngurusi masalah Nusantara saja sudah tidak bercus berarti kamu bukanlah Nusantara jangan dibiarkan ini Nusantara tidak akan ada efeknya bagi mereka yang cuek tapi bagi mereka yang teliti ini akan menimbulkan percikan-percikan kebenci kebencian jangan dibiarkan berlarut-larut tabayun kalau kami berani menyampaikan begini kepada PBN kami sudah sampaikan kiai melalui sekretaris katib suriah bagaimana polemik ini kiai jangan sampai nanti di bawah ini saling cakar-mencakar gejola ini harus ditangani dengan serius karena apa negara ini tidak berdiri dengan kaki sebelah dengan satu kaki tapi negara ini disonggoh oleh berjuta-juta kaki dan berjuta-juta intelektual ini perlu dijawab monggo supaya apa supaya tidak menjadi kembang api kebenci kebencian kalau kita menjelaskan apa yang ada di dalam kitab ini apa yang di dalam kitab itu kita dianggap menyerang ngapain lu beli kitab ngapain kitab itu ditulis udah bakar aja kitab-kitab itu berarti Indonesia sudah tidak butuh kitab tidak butuh ilmu ulama Indonesia sudah tidak mau berpegang teguh kepada ula ulama jika 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 setiap apa yang disampaikan secara ilmiah dari berbagai khasana keilmuan para ulama ini dianggap kebenci kebencian jadi tidak ada untuk faktor menyerang kita menyampaikan tentang PBNU tentang Bahasim Asyari ini mohon maaf tidak ada sama sekali tendensi justru ini menyelamatkan nama beli beliau jangan dicangkok-cangkokkan karena apa mohon maaf Bahasim Asyari itu diberikan gelar Rois Akbar begitu saja ketika masih ada tidak mau dan begitu karena ini saking takziman dan takriman untuk menghargai jasa keilmuan beliau maka Bahwahab Hasbullah memberikan gelar Rois Akbar tentunya juga dengan persetujuan para pengurus PBN PBNU oke begitu kira-kira yang bisa kami sampaikan Wallahu'alam bisawal